enggak panas padahal makannya bener-bener banyak ya makannya bener-bener banyak tapi kalau waktu di jamak banyak-banyak sering kok dulu badannya lebih berisi aja ya karena masih muda kan tapi enggak kurus Hai main semua Iya gimana ya wek rame bener nggak nyangka rame selami itu kenapa mikir tiketnya mahal kan ternyata mereka semuanya bilang yuk murah dong kalau cuma kayak gitu acaranya mau bagus begitu kan jadi ayah mati ngasih dulu paling suka masang-masangnya yang mana boleh terong-terong seorang beladuk ceritanya tuh ya kemarin gak sempat ngobrol kita di eh dimana di Bronesia sekarang kita ngobrol disini ceritanya bunda tuh masa karena bunda memang hobi masa selama bunda tinggal setahun kenapa bunda memang enggak lama nanti ya di Jakarta itu enggak pernah lama di Indonesia paling lama tuh setahun paling lama ya dulu paling setahun gitu biasanya cuman dua bulan tiga bulan terbang lagi ke Eropa gitu emang nggak betah gitu karena yang waktu sama Ruben tuh memang Bunda tuh dari 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 Paris tapi belum ke Jerman cuman dapat cowok orang Jerman 2003 itu sampai 2004 setahun full dari muda tuh maksudnya mungkin bulan berapa luarnya bulan berapa pokoknya setahun genap lagi tuh menjelang hutan baru itu akhirnya setiap mbak minta tuh setiap malam tahun baru selalunya mendapat kayak kegelukan kayak gini lah tuh kata apa tuh kata cecak begini kan pokoknya kalau setiap malam tahun baru selalunya gitu semua tombak malam tombak malam tombak tuh kayak kayak sesuatu kegelukan apa ke suksesan bukan sukses kayak kayak sukses apa surprise lagi tuh kayak nanti begini dapat mobil dapat laki dapat suami dapat ganda eh dapat apa dapat jadi berhasil terus Hai pertama kali di Eropa juga malam malam tahun baru eh eh monton baru kawin juga monton baru monton baru nikahnya tuh tunggu ke Paris 99 malam ton baru menjelang malam 2000 nikah di Jerman malam 2 malam tahun baru 2005 menjelang 2006 2004 menjelang 2005 selalu di ujung tahun ke Indonesia ini kita maju 2003 selalu begitu emang padahal nggak di rencana ini enggak padahal nggak nggak udah jadi kayak udah tahu nih nih apa yang terjadi di malam tahun baru apa yang terjadi di ujung tahun punya rumah disentul di ujung tahun punya rumah ketemu Olga Ruben juga di ujung tahun keluar dari dari pergi keluar pergi keluar juga di ujung tahun selalunya malam tahun baru tuh kayak ada sesuatu yang jadi ceritanya masalah masalah bunda bunda tuh belanja bener kata Ruben bunda kalau belanja itu penampilannya harus harus perfect pakai sepatu tinggi pakai hel gitu kan pakai iya pakai bajunya yang bajunya yang yang tampak nampak gini tangan puntung mini press body jalan ke pasar pakai tas-tasnya tas-tas dari lu emang suka pakai tas bermerik pakai Gucci Prada udah pakai jalan jadi sebelum aku sama Olga nih aku kasih tau ya sebelum aku mau beli-beli barang-barang branded dia liviton dan lainnya itu udah 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 pakai tapi dia tetep mau tinggal di rusun kenapa dia mau tinggal di rusun karena dia maunya rame kan karena rusun itu rame banyak anak-anak ada Ruben ada Olga siapa lagi banyak bener tiap malam 5 orang 7 orang 8 orang rame semua ntar bunda masakin terus makan bareng-bareng di depan iya terus yang lebih kurang ajar lagi kita udah masak udah makan diletak aja gitu diletakinnya nggak mau si piring nggak mau si piring terus ada yang belaga nerima telepon ada yang belaga apa enak durhaka kau ya ntar dia marah lepet-lepet-lepet kalau kita makan ambil anak ambil anak udah gitu dia udah ambil 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 iya nih belum makan bun itu Rupen pertama kalimat katerong Bunda gimana Rupen kaget kaget lah kan belum pernah belum pernah Bunda masa apa pagi-pagi bangun tidur dia kan teka 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 yang lainnya pada masih tidur dia rajin bangun pagi soalnya pakai cana pendek eh iya paginya pendek bagus oblong itu ini buka dia bangun dia garuk-garuk kepala Bunda masa apa aku wangi ini bener makasih aku sambal aduk makanlah itu kan makannya dia tagihan nambah dari situ akhirnya aku tahu kalau Bunda bisa masak pernah lapar banget nunggu ini langak sama di bikin telur kalau masa lama kalau masa lama kamu tetap cabe dia kepotongan tetap maka tadi dia makan kentang sepertarwenda dia loh gimana cara motong ini lama kali karena dia tahu eksekusinya dan dia masak pun di sebelahnya handphone eh udah musik entah itu MP3 entah itu DVD ya apa aja lagu-lagu dangdut lagu-lagu dangdut semuanya pokoknya kita kayak nonton kayak digelodok deh lagu yang yang paling bunda suka itu lagu yang paling bunda suka dulu ya itu lagunya seandainya ini seandainya aku punya sayap lagu seandainya aku punya sayap itu paling bunda suka kali ya nyanyi itu jadi ada temen di Medan satu keluarga ngikutin lagu itu terus semenjak dengar semenjak bunda nyanyi lagu itu mereka paling seneng ngikutin karena sayirnya sayirnya memang bagus ya keadilan nah dia itu bener-bener kayak pengamat musik jadi kalau lagu itu enggak 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 gini doang dari dulu dia dari dulu mungkin dia kira-kira ada empat barang dia udah denger kalau menurut dia nggak logis diganti suka laku kalau itu udah dari dulu kalau suka buset sampai pernah kita bilang ini Bun itu Nika Rila kasihan kali nyanyi mulu udah putar-putar nggak ada berhenti pokoknya tetangga siapapun yang lewat harus tahu kalau di minggu itu lagi top hitsnya lagu apa lagu kita Rila Nika Rila terus iya sepanjang hari sepanjang hari sampai itu putar lagi putar lagi putar satu album Nika itu semua diputar seharian dan kalau itu bunuh itu itu aja nyanyikan dimana-mana yang dulu tuh salah satu temen kita yang bisa mentranslate kalau kita ada temen orang luar ya Bunda udah ya karena memang udah hidup luar negeri kan jadi kalau misalnya berantakan tapi masih bisa lah kalau tukar ngomong biasa ngomong biasa dia sih apa dia maksudnya ya Translator juga tapi karena kalau ada apa-apa tuh ceket-cebut ceket-cebut nggak bisa dia nih karena jaman dulu tuh apa mobil Starlet ya dulu keren tuh Civic Starlet ya anak-anak ABG apa gitu dia kan awas geser aku nggak suka sama kau ya geser ke Sabang itu ya Iya dari Sabang tuh dulu nongkrong kita depan bang itu ya Iya jadi kalau jaman dulu prima donna bajunya gitu makanya Olga tuh sering ajak Bunda Ayo bun kita perempuan yang takut-takut pakai sepatu heel takut-takut-takut-takut duduknya dimana ini duduk aja di sini budak di lantai-lantai yaudah di situ duduk di lantai-lantai minggir semua minggir-minggir duduk aku ya karena gitu yang begitu perempuan kan jadinya berundungan ya ikhlas lah dikitin cewe cantik mah lebih-lebihnya ampun dan terus dari dulu dia ketika tiba-tiba cuman pakai kaos jadi pakai kaos pakai celana jeans dia udah jalan aja gitu ya sendal udah jangan pokoknya kalau masalah baju dan jangan diatur sama dia suka-suka dia tapi tapi emang karena badannya badan patung jadi apa-apa udah kalau jalan nggak pernah nggak kalau jalan harus cantik harus cantik kalau Jerman kan kadang-kadang karena udaranya dingin kadang-kadang ke sekolahnya gitu nggak bisa gaya apapun dipakai semuanya harus pakai baju belapis-lapis mana bisa ketemu seksi kalau di Indonesia kan udaranya kan bagi apa namanya kayak bagaimana sih yang panas enggak 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 enak lagi tuh kalau enggak kalau enggak kalau enggak kalau enggak seksi enggak menggoda enggak mau jalan aku itu baju semua dibongkarin tanya sama udah susu juga udah tahu Bunda bisa bisa pakai ganti bisa belum berangkat ya baju itu bisa 10 semua keluar masuk lagi ganti lagi dia ini ini pernah ya pakai baju tak hafal gitu kurang percaya diri ya kayaknya kurang bagus tuh balik lagi pokoknya makanya kayak Pak Yai Suseno gitu ya dia demen jalan sama Bunda karena Bunda penampilannya rapi elegan itu udah suka itu elegan dari dulu itu elegan apapun itu mau kemana kita misalnya ulang tahun ulang tahun siapa dia harus tahu dimana jadi dia harus menyesuaikan bajunya gitu jadi enggak mau salah kostum enggak mau keren sih kalau aku bilang sampai itunya rambutnya masih dulu dulu bukanya disono iya biar di acara itu dibuka pas semuanya sampai gitu biar keritingnya jadi tapi pernah kita pergi acara gitu ya siapa sih yang jadi mama siapa jadi lawannya film bide dari ayu azar itu masanda masalah lawannya siapa sih yang judul itu loh enggak yang mamak mamaknya mau di ngori siapa ya mau kemana Sinon pakai itu ini ini aku mau jalan lagi nyambung itu nggak dibuka-buka ntar disana dibukanya ya Allah jadi sepanjang jalan mudah pakai itu pakai gunungan itu bisa jadi kayak roh rambut pokoknya di tempat yang dia mau itu baru on jadi dia paling on udah paling on pokoknya kalau jalan udah deh tapi kalau orang zaman dulu inget nggak kalau awal kenal tuh kalau nganyangkanya dia model pramugari Iya orang banyak bilang Bunda tuh sombong tapi bukan sombong orang sebenarnya memang aku orangnya cuek susah ngedeketin aku susah Bunda dideketin kalau udah deket lengket MP3 udah dia ya dan orangnya bunda tuh pengasian makanya kalau belanja nggak bisa nawar udah nggak tegaan ya akhirnya harganya jadi berapa jadi berapa harga jadi berapa jadi berapa cerita dulu harganya iya 150 keturunnya 95 95 ya Bang bukan dia bantuin kita ke abangnya janganlah nah kasihan itu dia jualan tempatnya ini panas loh ini loh dikasih media duitnya diambil 165 ditambah 15.000 dia jadi nggak jadi nawar nih ngapain kita kesini menitemol kita sengaja kesono ya ke Mangga 2 biar bisa nawar kalau dia nggak bisa nawar sama dia nggak bisa nawar tapi eh makanya kalau aku sama dia ini pernah aku mau gini waduh ada dia nih akhirnya gini gue nggak mau makan disono ada soto enak banget tujuannya biar dia nggak ikut kita belanja kita taruh dulu dia tukang soto karena habis makan yang ngepang ngepul ngepang ngepul minimal pada saat kita nawar dia ikutan no minimal dapat 23 toko itu masih aman kalau toko berikutnya aduh alamatnya kalau dia susun di ngeliat ibu-ibu aku pernah nggak kenapa nape bajunya warna coklat ini kesian kali aku ngeliat dia nggak kenapa nape dia nggak kenapa nape malah dia nggak suka sama orang yang meminta-minta dia nggak suka enggak tapi dia sedih ngeliat anak kecil jualan tisu dia sedih yang kayak gitu-gitu tuh menurutnya banting tulang ini suatu hal dulu dulu pernah ya hujan-hujan ke Senen terus bunda itu kan ada cowok-cowok anak-anak SMP eh pokoknya masih SMP kelas tiga lah terus tinggalnya kan di era Senen jadi kita ngoyek pakai ojek-ojek apa nih ojek gitu ojek mbak ojek mbak gitu kan ojek-ojek empat-empat itu bunda sekolahin langsung bunda tanya kamu udah sekolah belum sekolah kelas berapa SMP kelas tiga Alhamdulillah sampai selesai Bunda bilang kamu sekolahnya masih sekolah nggak masih terus kamu cari punya begini ya udah mulai besok uang sekolah kamu yang nggak kenal pun Bunda bilang ada nggak temen kamu yang jadi yang ketemu cuman dua orang nanti Bunda bilang-bilang sama temen kalau ada tetangga kamu yang susah mbak aja kemari jadi mama SMP datang siapa sih Bunda siapa sih Sintia ini Sintia ini dia yang ini katanya jadi Alhamdulillah sampai selesai pokoknya kalian semua enggak usah nggak usah mayung-mayung lagi sekolah yang bener udah sekolahin sampai sekolah selesai lu ngebayang nggak kalau dia datang ketua hari empat restoran lima restoran tuh kayak begitu duk berapa banyak tuh di sekolah ini Iya bener ya kan bajai aja pirek bajai nih ya tukang bajai dia naik bajai ya kita tepuk-tepuk abangnya ya kamu cari yang lain Bang kerjaannya lah tuh terus kalau semua tukang bajai kita naik apa kita naik-tepuk abangnya apa Bang pokoknya semuanya jadi makhluk abangnya ojek nggak pernah nawar enggak enggak banget Bang misalnya ojek nih makanya ojek rebutan kalau guna naik cari rebutan dunia bahasnya bahasnya udah rebutan udah ganteng kemarin kamu kamu kemarin kan Sekarang dia sini menghilang apalah ya kadang-kadang sanggup bunda ngamur teksi memang sengaja nih ojek udah dan rapi kesenaya neteknya ojek sengaja biar-biar dapat duit aku nggak neteksi bunda nggak usahnya ojek aja tarah punya berantakan biar aja kasihan sini antar seko udah jadi nggak pernah nggak pernah berapa dikasih berkasih 20 30 50 kayaknya kalau misalnya enggak pergi gitu ke Ben Hill gitu kan kayaknya enggak ngasih itu harus inget ini berapa ya akhirnya segini enggak pantas deh udah kasih 30 deh gitu cukup enggak ini mas cukup mbak cukup enggak cukup lagi lah tapi kan udah digambarkan emasannya ojek dari band dari dari rusun ke Ben Hill gitu 50 ribu itu kebayangkan jadi kami kali ini cukup nih dikasih lagi tuh kalau orang ngelonjak dikasih ya udah jangan minta lebih-lebih lebih-lebih lagi gitu makanya kalau dia turun nih ya jenek ojek wuuhh kalau langsung pada dulu nah dia yang bagi rata tuh kemarin kau udah ya sekarang aku media gitu jadi rata kalau setiap dia pindah dimanapun pasti orang sedih dia pindah disini tadi pindah ke Tebet itu orang pasti sedih karena sampai tukang mie Aceh sopir taksi yang jelas-jelas jelas Argo ya muter berargo kalau Cintia belum keluar dia tetap disitu dia diam disitu karena bisa kan hari itu dia nggak keluar jarak dia nggak tentu Bunda itu kalau naik taksi masanya nyidirlah gitu udah tengok harganya masanya gitu Oh masih 12.000 gitu kayaknya nggak biarkan banyak dikit deh Mas muter aja dulu kemana nanti baru ke mall jadi udah mentok 50 baru gue bunda bayar nggak tega gitu langsung naik langsung turun kan harga masih 12.000 kan nengok gitu kasihan udah kayaknya bawa jalan dulu dia biar dia naik biar harganya muter gitu empor yang besar mana lep lagi dong yang penyakit baterainya low-back nunggu habis jadi bunda tuh memang git dari dulu dari dulu Ruben sama Olga suka bunda ajarin tunjukin tuh rumah lu segeri-geri antuk godek paling rumahnya udah kayak kayak keong emas nyangka nggak bunda ayah saya Ruben bisa punya rumah sebesar nggak nyangka tapi pernah berpikir bahwa dia bisa seperti ini karena Ruben sama Olga itu multi-talent ya kayak bunda mereka suka niru gaya bunda di zaman dulu bunda terkini ntar kami gaya kayak bunda ya ya udah ambil aja nanti nanti mereka cari-cari gaya dari mereka sengaja ngerjain bunda mereka suka kalau bunda marah kayak apa caranya ngamuk kayak apa aja nanti ditiru azan ya azan iya azan dan jangan dulu berhenti dulu berhenti 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 dulu ya Terima kasih. Terima kasih.